Assalamualaikum, Football United, ringan omatiran, halo gue, malam ini sebelum gue istirahat ingin menyampaikan atau bahas tentang komentar Eric Ten Hag terkait dengan kemenangan 2-1 Manchester United menghadapi Barcelona, kemenangan yang luar biasa Manchester United menyingkirkan tim raksasa Barcelona di knockout menuju 16 besar di playoff ya dimana Manchester United sebenarnya di 2 leg di kandang Barcelona, di Camdeno dan juga di Old Trafford tampil luar biasa menahan 2-2 sebelumnya dengan penampilan juga yang bagus dan tadi walaupun di babak pertama sempat ketinggalan duluan, sempat lini tengah Manchester United goyah tapi di babak kedua luar biasa berhasil membalikan situasi Manchester United menyingkirkan Barcelona menang dengan skor 2-1 dari manunited.com, Eric Ten Hag mengatakan ini kemenangan terbesar kita woy, luar biasa Eric Ten Hag betul-betul sangat memuji kemenangan Manchester United atas Barcelona bos Manchester United ini merasa di babak pertama ini terlalu datar dan langsung saja dari kemenangan ini Manchester United, oh sorry Eric Ten Hag mengatakan kemenangan terbesar iya, saya pikir demikian kita sejauh ini punya beberapa kemenangan yang sangat bagus menghadapi Liverpool, menghadapi Arsenal di kandang sendiri tentu saja kemenangan-kemenangan yang bagus tapi saya pikir ini merupakan yang terbesar Barcelona ini adalah pemimpin La Liga mereka 8 poin di atas Real Madrid dan kita semua telah menyaksikan Real Madrid pekan ini dan kalau Anda mengalahkan mereka saya pikir ini merupakan kemenangan yang besar artinya kalau bisa mengalahkan Barcelona nah, sepakat gue Barcelona berbeda dengan Barcelona di awal musim sekarang sudah berhasil menguasai La Liga jarak poin juga cukup lebar 8 poin walaupun ya sudah tersingkir dari Champions League tapi kalau dilihat raihan kandang maupun tandang tim Aswan Chavi Hernandez ini sangat sulit untuk dikalahkan bahkan ditahan imbang di Kamnu saja angkanya atau ya tim yang berhasil melakukannya ini tidak banyak tapi Manchester United pada saat itu sebenarnya punya peluang besar untuk menang tapi ya menahan imbang pun juga sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan ya akhirnya sekarang menang ya di Old Trafford mentalitas yang tepat pada akhirnya ini merupakan kemenangan yang luar biasa karena kita percaya kalau kita akan mendapatkan kemenangan itu kita mendapatkannya dengan selalu menyerang dan di momen yang tepat kita bisa menghasilkan gol ya kita harus tangguh kita harus seperti dinamit ya artinya siap meledak dan kita juga harus percaya untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan besar di pertandingan-pertandingan besar ini sering tentang mental dan bagaimana bisa mendapatkan momen yang tepat di pertandingan dan juga harus siap untuk hal tersebut karena momen-momen tersebut akan merubah pertandingan seperti yang gue katakan di awal di live commentary terima kasih Sobat Football United ya yang sudah bergabung di live commentary jadi gue mengatakan kedua tim ini sama-sama ingin menunjukkan kualitas tertinggi permainan yang terbaik dari keduanya dan selain mental juga bagaimana mereka bisa memanfaatkan momentum-momentum kecil momentum-momentum sedikit kesalahan-kesalahan sedikit dari lawannya untuk bisa dimanfaatkan dan menurut gue itu yang dilakukan oleh Manchester United utamanya di babak kedua Eric Ten Hag juga menyinggung tentang duo Anthony dan juga Alejandro Garnaccio ini merupakan bagian dari rencana permainan saya kita tahu apa yang sorry, kita tahu kalau kita membawa Anthony masuk ya kita membawa Alejandro Garnaccio masuk di area yang tepat Anda bisa mendapatkan kecepatan lari dari belakang mereka bisa mendribbling dan kita akan mendapatkan rasa percaya diri mereka berdua sangat berani mereka sangat-sangat menantang mereka tidak takut dan khususnya ketika Anda melihat ke Stratford N mereka membawa pemain itu lebih tinggi lagi mereka bisa lari dari belakang dan ini memberikan booster untuk seluruh tim faktor pergantian yang tepat di awal babak kedua dan juga fans di Old Trafford dan juga fans di rumah tentu saja yang memberikan semangat luar biasa dari manapun berada tapi Old Trafford tadi juga sangat-sangat luar biasa Erik Ten Hag sebelum pertandingan sudah mengatakan datang hari Kamis kita akan mengalahkan Barcelona dan itu betul-betul dilakukan luar biasa ya istimewa personality yang besar saya pikir kita memiliki personality yang besar di tim ini seperti Rafael Ferran Lissandro Martinez dan juga ke depan saya mengatakan Anthony lalu juga dia dan Garnacho tidak takut siapapun Bruno Fernandes juga Casimero tentu saja kita punya pemain-pemain dengan personality yang besar mereka ini terus bergerak dan mereka membawa secara bersama-sama mereka ini sangat-sangat tangguh Anda harus harus seperti itu ya untuk bisa mendapatkan hasil dan kalau Anda percaya terhadap hal tersebut walaupun Anda kebobolan sebuah penalti Anda harus terus melangkah dan Anda bisa membalikkan keadaan di pertandingan yang sangat luar biasa kita tahu tapi kalau Anda ya ingin mendapatkan kemenangan di pertandingan seperti ini setelah ketinggalan 1-0 di situasi yang sulit Anda harus yakin Anda bisa melakukannya kemenangan ini sangat bagus untuk motivasi di musim ini terakhir disinggung tentang hari Ahad final menghadapi Newcastle ini ya komentar dari Eric Tenha 1 demi 1 Europa League kita tidak bermimpi tentang trofi di Eropa sekali lagi 1 demi 1 Europa League kita tidak bermimpi tentang trofi di Eropa di Eropa sorry ya itu terlalu jauh di hari Ahad kita punya kemenangan eh sorry kita punya kesempatan besar untuk memenangkan trofi menghadapi Newcastle di final Carabao di Wembley sekali lagi Europa League ini penting soalnya ya Europa League kita tidak bermimpi untuk memenangkan trofi di Eropa itu terlalu jauh tapi di hari Ahad kita punya kesempatan yang besar untuk memenangkan trofi kita akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi dari sekarang fokus kita di pertandingan tersebut tidak masalah untuk saya siapa yang akan dihadapi saya fokus ke Newcastle United dan ini adalah satu-satunya hal yang saya fokuskan saat ini jadi walaupun Manchester United hasil menyingkirkan Barcelona namun Eric Ten Hag masih melihat turnamen di Eropa ini masih terlalu jauh untuk Manchester United bisa menangkan untuk mendapat trofi karena kan yang Eric Ten Hag lihat bukan hanya Europa League-nya saja tapi bagaimana ketatnya jadwal antara Europa League dan kompetisi-kompetisi lain yang sedang diikuti oleh Manchester United lalu juga keadaan squad kedalaman squad kualitas squad dan juga banyak hal ketatnya Premier League ini kan juga menguras konsentrasi fokus fisik pun juga demikian sehingga Eric Ten Hag mungkin melihat ya Europa League kali ini bisa mungkin tapi dia lebih memilih kata masih terlalu jauh bukan berarti tidak bisa bisa tapi mungkin masih terlalu jauh nah sekarang yang lebih dekat untuk mendapatkan trofi ini adalah Karabau dan fokusnya sekarang beralih ke Karabau jadi balik lagi ke pertandingan menghadapi Barcelona Eric Ten Hag memuji pemainnya karakter besar betul mental itu sangat-sangat berpengaruh di pertandingan besar dan sama seperti di lag pertama gue pikir di lag kedua ini kualitas pertandingan juga sangat tinggi mungkin ini levelnya bukan level Europa paling harusnya mungkin level Champions League luar biasa Manchester United bisa menunjukkan level permainan seperti tadi dan semoga proses yang sekarang berada di Manchester United dengan Eric Ten Hag ini terus bisa bergulir kurang lebih demikian sekali lagi selamat bagi Sobat Football United fans Manchester United dimanapun kemenangan besar bahkan Eric Ten Hag ini mengatakan kemenangan terbesar sampai dengan sejauh ini bagi Manchester United di musim ini berhasil mengalahkan Barcelona sekaligus juga menyingkirkan raksa salah liga ini dari kompetisi Europa League Manchester United menang 2-1 terima kasih sudah menyaksikan siapa menurut Sobat Football United man of the match-nya drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi jangan lupa like setelah subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh